Sihir Otir Ditulis oleh Dian Onassis dan Gary Adams Sihir Otir Suatu hari Otir berjalan-jalan dan dia melihat sebuah toko daur ulang Di dalamnya ada banyak sekali benda-benda sihir Ken ingin membeli tongkat sihir Aku pengen beli, aku pengen beli tongkat sihir Kakek, kakek, aku mau beli tongkat sihir Namun uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang ia inginkan Nah, mohon maaf sekali ya, tapi ini uang kamu tidak cukup Hmm, coba aku pikirkan, sepertinya ada yang harganya sesuai dengan uang kamu Aku cari dulu ya Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain Tongkat sihir itu bernama Otir Hihi, hi, aku Otir Di tempat itu anak-anak suka sekali bermain dengan tongkat sihir Tongkat sihirnya bisa mengeluarkan banyak benda-benda yang mereka inginkan Ken tak sabar ingin mencoba tongkat sihir miliknya Ken ingin sekali memiliki mainan kereta Ia pun membacakan mantra Aku ingin punya mainan kereta Azakabum Azakabum, 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 Azakabum Hah, ada yang salah Ken ingin gereta Tetapi mengapa diberi pita Kenapa, kenapa pita Terlihat banyak sekali pita-pita bertaburan dari langit Hmm, apakah mungkin mantra Ken kurang jelas Hmm, Ken ingin mencoba lagi ah Kali ini suaranya lebih nyaring Aku ingin bola Azakabum Azakabum, Azakabum, Azakabum Ken kaget Tubuhnya tertimbun segunung gula-gula Wah, gula-gula Ken ingin mencoba lagi Kali ini dengan suara berbisik Aku ingin berbisik-bisik Mungkin kalau dengan berbisik Maka otir akan mendengarkan permintaanku Aku ingin buku sihir Azakabum Aduh, otir Kenapa buku bukannya butuh sihir Ini loh yang mencoba di mana-mana Aduh, otir Otir Hujan semakin lebat Otir, aku ingin payung Azakabum Apakah otir Ken butuh payung Bukan gayung Gayungnya ada di mana-mana Aduh, otir Aduh Ken penasaran Hmm, mengapa otir selalu salah mendengar mantra ku Hmm, hmm, hmm Oh, apa ini? Aha, mungkin ini penyebabnya Hmm, kalau dipatahin gimana ya Coba dipatahin Ceritanya itu suara patah Petak Nah, sekarang Sekarang otir tidak bercabang Kan ingin mencoba lagi Aku ingin Sapu terbang Azakabum Azakabum Otir memujangkan makannya Hmm Ya, seperti melayang-layang Apa ini? Ada suara layang-layang Hmm, apakah aku benar-benar terbang? Alhamdulillah Ken lega sekali Akhirnya otir berhasil mendengarkan mantra Ken Ya, walaupun akhirnya Sapu terbangnya punya ekor layang-layang Tapi tidak apa-apa Yang penting sekarang otir mendengar permintaan Ken Oke, ceritanya selesai Itu tadi cerita tentang sihir otir Yay! Jadi, tongkat Jadi yang bikin salah Salah terus itu tadi apa ya, Miss? Itu tadi gara-gara tongkat Ken-nya Bercabang Otir itu bercabang Jadi harus dipatahkan dulu cabangnya Retah! Oke teman-teman, itu dia bacaan kita hari ini Terima kasih I'll see you again next episode See ya! Sampai jumpa 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 Terima kasih.